Halo guys, jumpa lagi di Crisco Enterprise, hot news yang kita bahas dari mancanegara dan berbagai kalangan di dunia, otomotif, bisnis, politik, entertainment, mancanegara, dan geopolitik semuanya kita bahas, komplit, dan terpercaya ada bahas fituk? Ya, kalau ada informasi kita akan update untuk teman-teman semua Oke teman-teman, kita akan bahas beberapa informasi yang sangat-sangat grass untuk hari ini Apa itu? Berita pertama dari tribunjabar.id Polisi, pemilik Binomo ada di Indonesia, siapa sosoknya? Ini kata Indra Kens Berita kedua, dari Tempo.co, Jokowi Lanti, Kepala Otorita IKN Saham properti berpeluang terbang, tapi titik-titik-titik Berita ketiga, Vicky Prasetyo dapat ratusan juta rupiah Aldi Tahir menanggung malu Oke, kita akan simak berita selengkapnya Berita pertama Pemilik Binomo ada di Indonesia, siapa sosoknya? Ini kata Indra Kens Dari tribunjabar.id, Jakarta Polisi menduga pemilik aplikasi Binomo berada di Indonesia Siapakah dia? Polisi pun masih mencari tahu sosok pemilik aplikasi Binomo tersebut Pihak Baris Krim Poli terus mendalami terkait kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option Yang menyeret nama Creasy Ridge Medan Indra Kens Dan polisi menduga pemilik aplikasi Binomo diduga berada di Indonesia Direktur TP Deksus Baris Krim Poli Bridgen Wisnu Herman Hermawan menjelaskan bagaimana dugaan tersebut muncul Saya sampaikan bahwa kami juga pemilik Binomo ada di Indonesia Pemilik ada di Indonesia, kata Wisnu Herman Mengutip kompas.com 10 Maret 2022 Dugaan pemilik Binomo berada di Indonesia ini Diperoleh setelah polisi melakukan pendalaman melalui payment gateway Yang dilakukan dengan Koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuang PPATK Untuk diketahui payment gateway adalah teknologi yang digunakan oleh para pemilik bisnis Untuk menerima pembayaran atau mengotorisasi proses pembayaran Baik dari kartu debit, dompet digital maupun metode pembayaran lainnya Wisnu mengatakan semua reward payment gateway ini berada di Indonesia Sehingga pihak kepolisian menunggu pemilik Binomo berada di tanah air Sayangnya hingga kini belum diketahui siapa pemilik Binomo Pihaknya perlu melakukan pendalaman untuk mengetahui lebih lanjut Identitas pemilik Binomo ini Kami lagi mencoba pendalaman terhadap payment gatewaynya Karena itu semua ada di Indonesia Kita lanjut Sebelumnya Indrakes mengaku tidak mengenali pemilik Binomo Polisi menduga Indrakes menutupi Menutupinya karena memiliki keterkaitan dengan orang Di balik aplikasi ilegal tersebut Terkait platform Binomo itu Indrakes mengatakan dia tidak kenal Dia menutupi Kata Wisnu Selasa 1 Maret 2022 Dia mengaku heran dengan Indrakes yang mendapat miliaran uang dari Binomo Tapi tidak mengenal orangnya Bagaimana dia terima uang kalau dia tidak tahu Memang uang dari langit Dia bisa kayak gitu Meski demikian penyidik tidak bisa memaksa Indrakes untuk mengungkap pemilik Binomo Pihaknya berupaya mengungkapnya dengan pendalaman terhadap pihak-pihak terkait Dan pelacakan payment gateway Nah itu teman-teman ya Kita sekarang akan lanjut ke berita kedua Tempo.co Jokowi lantik kepala otorita IKN Saham properti berpuang terbang Tapi titik-titik Tempo.co Jakarta Direktur PT TRFF Garuda Berjangka Ibrahim Aswadi Memperkirakan saham-saham properti akan terbang setelah Presiden Jokowi alias Jokowi Melantik kepala otorita Ibu Kota Negara IKN Namun peningkatan harga saham belum akan terjadi dalam waktu dekat Saat ini investor masih menahan Mungkin akhir tahun saat pembangunan sudah dimulai itu bisa berpengaruh positif terhadap emiten property Ujar Ibrahim saat dibungi pada Jumat 11 Maret 2022 Ibrahim berujar investor memerlukan kepastian cetak biru pembangunan IKN dari pemerintah Sebab kendati struktur pemerintah, pemerintahan IKN sudah terbentuk Tak berarti pemerintah bisa langsung melangsungkan pembangunan Ada lagi pelbagai proses yang dicermati investor Selama proses pra-pembangunan misalnya Pembebasan lahan yang ada saat ini menjadi isu utama IKN Banyak spekulan yang bermain di area bakal lahan Ibu Kota di Penajang Pasir Utara Diperkirakan bakal menghambat proses pengadaan lahan Selain itu, anggaran pembangunan Ibu Kota yang membutuhkan dana jumbo Masih menjadi pertanyaan bagi investor Investor di pasar saham akan wait and see Selama pemerintah belum mendapatkan kepastian komitmen suntikan modal Musababnya anggaran pembangunan IKN Tak hanya berasal dari APBN Tapi juga sumber-sumber lain, khususnya investasi Padahal dana asing masuk ke dalam Untuk pembangunan infrastruktur akan mengalami hambatan Karena konflik diukurannya, kata Ibrahim Lanjut ya teman-teman Permasalahannya selanjutnya yang masih dipantau oleh investor Adalah banyaknya pihak yang menolak undang-undang IKN Masyarakat yang toko yang menolak Bahkan telah mengajukan pengujian atau judicial review Terhadap undang-undang tersebut ke makamah konstitusi Masih Jadi masih wait and see dan sam-sam property Belum jelas dalam waktu dekat, kata Ibrahim Presiden Jokowi kemarin melantik Bambang Susantono Sebagai kepala otorita Ibu Kota Nusantara Dan Doni Rahaju Sebagai wakil kepala otorita Kota Nusantara Di Istana Negara Jakarta Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden KPS RI nomor 9M tahun 2022 Tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara Setelah pelantikan Jokowi memperkenalkan kedua kepada para menteri Kaminat Indonesia Maju Jokowi memberikan lima tugas kepada Bambang dan Doni Tugas itu meliput bidang kebanggaan, pertanahan, tata ruang, peraturan, dan kesekretariatan Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat Terutama yang berkaitan dengan kelembagaan diselesaikan Masalah pertanahan nanti diserah terimakan dengan Pak Menteri BPN Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional Sehingga bisa sepecatnya Secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah ikan Kata Jokowi Jadi itu Ya teman-teman Sekarang kita masuk ke berita terakhir JPNN.com Vicky Prasetyo dapat ratusan juta rupiah Ali Tahir menanggung malut Teman-teman mungkin sudah lihat video saya Konten saya mengenai tinju antara seorang fitur Ali Tahir melawan seorang gladiator Vicky Prasetyo Nah ini hasilnya teman-teman Kita akan baca beritanya ya Presenter Vicky Prasetyo Ternyata mendapat hadiah setelah mengalahkan Ali Tahir dalam pertandingan tinju Mantan suami Kalina Oktarannya Mengaku menerima uang hingga ratusan juta rupiah Ratusan juta alhamdulillah Kata Vicky Prasetyo saat jadi bintang tamu pagi-pagi Ambiar di TransTV baru-baru ini Selain Vicky Prasetyo Ali Tahir juga mendapat hadiah setelah bertanding Namun mantan suami dia persis tidak memberkan jumlah uang yang diterima Menanggung malu beber Ali Tahir Pertandingan tinju antara Ali Tahir yang melawan Vicky Prasetyo di gelar di Holy Wings Jakarta pada minggu 27 Februari Dan melakukan yang terbuka Yang bukan dari kaset tersebut Vicky Prasetyo dan Ali Tahir saling serang di atas ring Hasilnya Vicky Prasetyo mampu mulai ada Tahir yang kabur saat ronde ke-2 Oke teman-teman Itu berita-berita hot news dari Crisco Enterprise Bagi teman-teman yang mau menyimak berita-berita Saksikan terus hot news Crisco Enterprise Kita akan persembahkan berita-berita terbaru Dan berita-berita grace Lokal, interlokal, nasional, internasional Check it out Jangan sampai ketinggalan Cayo Sampai jumpa Lagi Sub indo by broth3rmax